Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Bandung menyebabkan banjir setinggi 50 cm dan merendam badan jalan di kawasan Jalan Raya Soreang, Bajaran. Akibat banjir tersebut, arus ala lintas dari kedua arah pun tersendat. Bahkan akses menuju Mako Polres, Tamanung pun sempat tidak dapat dilalui kendaraan. Arus deras yang mengalir dan merendam ruas Jalan Raya Soreang, Bajaran, tepatnya di kawasan Sukarame Simpang Polres, Kabupaten Bandung, terjadi setelah hujan yang cukup deras, mengguyur wilayah Kabupaten Bandung sejak Minggu Siang 10 Januari 2021. Banjir akibat luapan sungai Cikambui ini terjadi pada Minggu Petang dan sempat membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan. Tidak sedikit dari warga yang memaksa menerobos genangan banjir mengalami masalah pada mesin kendaraannya dan terpaksa didorong. Selain menghambat arus lalu lintas, banjir pun sempat membuat akses menuju Mapo Resta, Bandung tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Kita jam setengah dua-an lah, jam setengah dua, setengah tiga lah sudah mulai banjir tuh. Ini air dari mana Pak? Cikambui. Semua hujan gede Pak. Gede Pak, gede sekali hujannya. Makanya air dari Cikambui itu meluap belakang Polres tuh. Berarti yang ke Polres gak bisa ini Pak ya? Ini gak bisa. Untuk mengurai kemacetan akibat banjir ini, petugas dari Satuan Lalu Lintas Polresa Bandung mengalihkan arus kendaraan menuju jalur yang lebih aman. Banjir di kawasan ini pun telah beberapa kali terjadi. Warga serta pengguna jalan berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan banjir di kawasan tersebut.